Hai Sobat Youtube, selamat datang di channel Honda Kops Di video ini saya akan membuat sebuah vlog bersama salah satu murid perifat saya Yang omsetnya sudah tembus di angka hampir 500 juta teman-teman Ya kisaran 460 jutaan lah Omsetnya segitu Dia cuma lulusan SMP aja dan seorang perempuan juga Gimana kisahnya mulai dari awal Hingga dia berhasil mendapatkan ratusan juta tersebut Oke ikuti vlog ini ya Sehingga teman-teman bisa mengetahui nanti awal mula kisahnya Oke turn on engine AC dan kita berangkat Dan begini ini teman-teman lingkungan rumah saya Jadi ya kalau kita memang ingin hunian nyaman Memang ada harga yang harus dibayar ya Dan murid saya yang ini dulunya itu kerja di pabrik rokok teman-teman Jadi ya karena keterbatasan ijazah pendidikan Cuma lulusan SMP jadi ya kerjanya dulu ya ala kadarnya gitu lah Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhasil di bisnis online Namun hasil tetap sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya Dan saya sendiri pun menjalankan bisnis online itu memiliki fluktuatif Bulan ini besar, bulan besok kecil, kayak gitu ya Jadi meskipun kita menerapkan cara yang sama Hasil itu tetap tergantung demand atau permintaan Kalau kita jualan Terus kalau kita di dunia adsense periklanan misalnya Ya itu tadi kalau masa startup itu iklan banyak banget Nah kayak gitu Jadi kita itu harus tahu sifat-sifat Di mana tren itu sedang naik Dan kapan tren itu turun Jadi kita bisa melakukan antisipasi Hal-hal yang bisa membuat bisnis kita itu jatuh gitu ya Jadi sebelum jatuh kita sudah antisipasi terlebih dahulu Atau melakukan persiapan Sebelum fase pergantian era Atau era dextraction pada suatu bisnis Kita sudah melakukan startup bisnis baru Jadi ya akan aman aja lah untuk ke depannya Dengan catatan satu kita punya ilmu untuk mengembangkan bisnis baru lagi Atau startup baru lagi di fase tersebut ya Sehingga untuk ke depannya ya kita nggak perlu khawatir lah Tapi tetap melakukan antisipasi-antisipasi tertentu Untuk tetap mengembangkan bisnis kita Namun setiap bisnis memiliki potensi yang berbeda-beda ya Ada yang sebulan income-nya bisa senilai mobil baru Ada yang lebih dari itu Namun ada juga yang defisit Kalau saya dulu sejak kisaran 2010 teman-teman Mulai dari PTC kemudian PPC Piper Click kemudian Amazon Affiliate Kemudian eBay jualan ya Kalau eBay itu besar marketnya karena global Jadi dari banyaknya bisnis online yang sudah saya jalankan Itu potensinya berbeda-beda Kayak PTC ya kalau saya dulu kalau nggak salah ingat itu Cuma puluhan dolar teman-teman Itu pun kerja keras banget Tapi kalau Google AdSense Nah itu memang kerja kerasnya di awal Kalau dulu kan saya blogger ya di awal Itu sehari bikin artikel sampai 7 teman-teman Mulai dari pagi sampai sore Kemudian ya hingga saat ini Yang cukup besar itu OS teman-teman Nah ini bisa dilihat ya ini hasil selama sekitar kurang lebih 2 bulanan Tapi membangun di awalnya itu kisaran 3 sampai 4 tahun teman-teman Karena bisnis itu nggak ada yang instan Jadi bisnis yang potensinya cuma puluhan dolar Bukan puluhan ribu ya ini puluhan maksudnya di bawah 100 dolar Hingga yang sebulannya omset di atas 100 ribu dolar Itu sudah saya alami teman-teman Jadi berbagai macam strategi optimasi dan lain-lain Itu sudah saya terapkan Dan memang yang jangka panjang Itu memiliki tingkat kesulitan Yang memang benar-benar mungkin buat orang awam sulit ya Meskipun buat yang sudah pengalaman pun Butuh waktu untuk mengembangkan bisnis Yang memiliki potensi jangka panjang Nah kita sudah sampai teman-teman Di sini tempat ketemuannya Sekaligus makan-makan bareng Saya parkir di sini aja Nah di sini aja lah Oke teman-teman let's go Oke sekarang proses awal Waktu belajar dulu Mungkin Mbak May bisa bercerita kepada piper saya ini ya Bagaimana proses awalnya dulu Mungkin agar bisa jadi pelajaran Buat teman-teman yang sedang mendalami kerja online gitu Kalau masalah background dulu Untuk pendidikan Terakhir lulusan di SMP SMP Mungkin mikrofonnya agak besar Biar kita dengeran Lulusan SMP Dan sebelumnya Pernah pegang laptop atau komputer? Tidak sama sekali Tidak pernah pegang laptop Pengalaman kerja sebelumnya Sebelum mendalami kerja online ini? Tidak lebih rokok Tidak lebih rokok di? Bagian packing Bagian packing Di? Di daerah? Di daerah Tanggulangin Tanggulangin Nah kayak gitu backgroundnya ya Dan proses awal Waktu belajar dulu gimana? Ya tidak Apa itu kan capek Kerjanya kan mulai jam 7 pagi Pulang jam 8 malam Itu pun satu minggu Cuma dapat 75 ribu Fabrik rokok itu Terus Minta ganti Mau jahit gitu Terus Tidak dibolehin sama suami Dan awal belajar di rumah saya dulu itu Berapa lama? Biar teman-teman Yang melihat video ini tuh Tahu gitu Seberapa ceripayanya waktu belajar Kan gini Awal mula kan Saya sudah punya anak ya Kecil Umur Sekitar 4 tahun setengah 5 tahunan gitu kan Masih TK Itu jam 7 pagi itu Antara anak sekolah Setelah itu Kemudian Masyafir Kemudian Masandokok itu Sekitar jam 10 Ambil lagi ke sekolah kan Jemput Sekitar 2 jam Sampai 2 Sampai 2 setengah jam Udah itu aja Dan itu Apa namanya Dalam seminggu berapa kali itu? Dalam seminggu Sekitar 3 sampai 4 kali Dan berapa lama Intense belajarnya Sampai berapa bulan? Kalau ditunggu itu Kalau Kan satu minggu 3 kali itu Sekitar 3 bulanan 3 bulanan Dan konsistennya itu Teman-teman Bener-bener Bagus banget Konsistennya kuat Karena Dalam Apa Update Update Konten itu Bener-bener rutin Jadi Untuk delay itu Jarang banget Sehingga Untuk perkembangan Adsennya itu Naiknya itu Bisa Linear Jadi Enggak Abis naik Jatuh gitu Enggak Linear naik Pelan-pelan Sampai sekarang itu Hasilnya 474 juta Untuk alat-alat Yang Mbak Mai Pakai itu Dari laptop ini Harganya berapa Kemudian Alat eksternal lainnya Kemudian Software editing videonya Itu Menggunakan apa aja Biar teman-teman Tahu juga Karena diawalkan dulu Minim banget Ya Cuma Ini laptop Ini laptop Merk HP Pavilion Itu Dulu belinya Sekitar 8 jutaan 8 jutaan Ya Amat itu Pakai Samsung Samsung Itu HP Samsung S6 S6 Ya Itu aja Karena konsisten Meskipun Cuma pake HP Untuk Apa namanya Alat Internalnya Sama laptop ini Buat editing Sama publish Sama filmasinya Tapi karena Konsistennya kuat Awal gajian Dulu berapa bulan Mulai dari nolnya Mulai dari nol Itu Pokoknya Maret Sekitar 4 bulan 4 bulanan Jadi Kalau kita konsisten Bener-bener Dengan cara yang bener Nggak butuh Waktu lama sih Menurut saya Pribadi 4 bulan itu Cukup singkat ya Dan Update-nya dulu Biar teman-teman tahu juga Berapa hari sekali Sama Sampai separang 2 hari sekali 2 hari sekali Teman-teman Jadi konsistennya itu Harus kuat Jangan sampai Don di tengah jalan Tapi Caranya harus bener dulu Baru update-nya Bisa rutin Dulu saat awal-awal belajar Kebayang nggak Bisa hasil sebesar ini Atau kerja online Seenak ini gitu Nggak sih Kalau kebayang sih Nggak Yang saya Minta dulu kan Kalau 1 minggu 75 Kan waktunya Sangat habis Terpuras di Kavri Kita kan nggak tahu Perkembangan anak Gimana Anak saya kan Sekitar umur 1 tahunan itu Saya kerja di Kavri Terus Sejak saya online Dan ini Alhamdulillah Sekarang anak saya Meningkat Belajarnya Saya dapat Gaji Lumayan Kalau menurut saya sih Untuk ibu rumah tangga Ini cukup besar Iya Terus apa namanya Sehari Rata-rata itu Kerja cuma berapa jam Sekarang Sekarang Kalau kerja sih Video itu Cuma Berapa menit Nggak sampai Cap zaman Kita Edit Sedikit Sedikit Terus upload Juga bisa Ditinggal Sambil masak Sambil nyapu Bisa antar Anak sekolah Kan udah bisa Jalan sendiri Yang penting ada internet Iya Nah apa namanya Ada nggak Tetangga yang mungkin Maman dan negatif Untuk kerjaan Yang Namanya Lakukan ini Kalau masalah Masalah tetangga itu Saya sampai Mau menyerah dulu Kan memang Awal-awal Nggak dapat gajian Sekitar Satu bulan Dua bulan Itu Itu pun kan Kita Video di Depan rumah Kadang kan Banyak tetangga Dibilangin Kenapa Kok mainan Kok mainan Apa Video-video Gitu Kayak Nggak ada perkaan lain Emangnya dapat apa Kan Banyak yang meremerkan Enak-enak Di pabrik Kok malah Keluar Malah Mainan HP Gitu Terus Setelah Saya dapat gaji Alhamdulillah Ibu-ibu itu Tadi Saya Saya kasih Terus Gimana mereka Tanggapannya Terus Gini Siapa yang Bayarin Video Gitu Mungkin Memang Di kampung Saya Banyak orang Yang sudah Tua-tua Biasanya Memang Banyak yang Merumpi Merumpi Gitu Nggak tahu Apa Pekerjaan Saya Itu apa Nggak tahu Jadi Belum Sampai Kepikiran Mekanisme Dari Awal kerja Sampai Tuan Tidak 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 Banyak Mereka Apalagi Sekarang Sudah Bisa Beli Apa Jadi Banyak Makin Banyak Yang Ngomong Tapi Ya Udah Memang Menjelasin Mungkin Mereka Tidak Mungkin Setiap Orang Persepsinya Beda Tapi Dari Pengalaman Saya Pribadi Saya Juga Mengalami Seperti Itu Yang Serupalah Meskipun Nggak Sama Persis Tapi Yang Jelas Kalau Kita Kerja Apalagi Dari Internet Yang Kerjanya Tidak Kelihatan Memang Di Masyarakat Apalagi Di Desa Khususnya Itu Pandangan Mereka Itu Belum 100% Kerjaan Ini Positif Mungkin Ada Yang Memandang Negatif Atau Gimana Tapi Yang Jelas Kita Kerja Dan Kita Tahu Ilmunya Kita Nggak Usah Nyerah Kita Nggak Perlu Don Dengan Kata-kata Mereka Pokoknya Kita Maju Terus Jadi Jangan Sampai Kata-kata Orang Lain Masuk Kepala Kita Menjadi Beban Intinya Kita Terus Maju Kedepan Kita Terus Mengembangkan Sampai Hasil Besar Jadi Untuk Hasil Saat Ini Sudah Diberikan Apa Sudah Bisa Beli Mobil Mobil Terus Kepelingan Sekitar Sekarang Alhamdulillah Sudah Tiga Tiga Kepelingan Kalau Bangun Rumah Terus Yang Lain Kebutan Sejarah Jadi Hasilnya Sudah Dilupakan Tadi Tiga Kepeling Bangun Rumah Kemudian Beli Mobil Juga Oke Teman Teman Kita Closing Karena Sudah Malam Juga Dan Dari Pengamannya Bangun Dari Belajar Mulai Nol Hingga Menghasilkan Sebesar Ini Mungkin Bisa Dituangkan Untuk Closing Agar Teman Teman Yang Mendalami Kerja online Ini Bisa Lebih Semangat Kalau Menurut Saya Kita Harus Punya Target Jadi Kita Semangat Niat Dan Target Kita Harus Punya Waktu Minimal Sekitar Tiga Jam Untuk Bikin Video Upload Itu Harus Rutin Yang Penting Itu Rutin Dan Konsisten Nah Kayak Gitu Teman Teman Jadi Ya Kalau Teman Teman Punya Waktu Dua Tiga Jam Sehari Dimanfaatkan Ya Di Awal Mungkin Dijadikan Sampingan Dulu Nanti Kalau Sudah Menghasilkan Besar Baru Dikembangkan Ya Semaksimal Mungkin Sebesar Mungkin Jadi Segini Dulu Untuk Kali Membangun Aset Digital Jangan Lupa Tekan Like Untuk Video Saya Ini Dan Subscribe Channel Handa KPS Sehingga Teman Teman Bisa Mendapatkan Video Baru Setiap Kali Saya Mempublikasikan Video Baru Di Channel Handa KPS Ini Sekian Terima kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya